Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel baking and cooking ala aku Di video kali ini aku akan membuat Makanan olahan khas jepara Yaitu pindang serani Misal kalian gak suka pindang Kalian bisa gunakan Ikan-ikan yang lain ya Oke mau tau cara buatnya Ikuti terus videonya ya Ya kalian jangan lupa like Comment dan subscribe channel aku ya Karena aku masih butuh banyak dukungan dari kalian Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru Oke langsung ke bahannya Untuk resep lengkap nanti ada di deskripsi box Dan aku gunakan Cabai rawit dan juga kunyit bubuk Supaya lebih praktis ya Dan ini ada bahan-bahannya Yaitu berimbing asem Atau di tempat aku tuh namanya berimbing buluh ya Dan gunakan 5 aja supaya gak terlalu Asam Kemudian ada bawang merah Bawang putih Daun jeruk Dan juga sedikit jahe Oke supaya sedap Kita iris-iris dulu cabainya Ini cabainya aku iris bulat ya Karena untuk sajian berkuah Bukan tumisan Jadi aku iris bulat-bulat Kemudian kita akan iris Bahan yang lainnya Seperti bawang merah Dan juga bawang putih Sampai jumpa di bawang merah Nah begini hasilnya Nah menggugah selera ya Warnanya cantik banget Kemudian ini aku siapkan Dua ekor ikan pindang yang besar Kita cuci dulu ya Soalnya kan dipegang Banyak-banyak orang Dan berdebu juga Kita cuci sampai bersih Tanpa digoreng ya Kemudian kita tumis dulu Bahannya Seperti bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Langsung sekalian Kita masukkan semuanya Kita tambahkan kunyit bubuk Supaya Nggak terlalu amis Di ikannya Kalau misalnya kalian gunakan Kunyit biasa Dibakar dulu ya Supaya lebih wangi Kemudian kita tambahkan Kurang lebih sekitar Satu liter air Kemudian kita masukkan Ikan pindangnya Kemudian kita tambahkan Gula garam Dan juga penyedap ya Jangan lupa Koreksi rasa Kemudian kita masak Sampai mendidih Seperti ini Nah ini tuh Aromanya segar banget Dan asem ya Bener-bener asem yang alami Jadi Ini tuh aku pastikan Dia rendah kolesterol Dan minim asam urat Jadi kalau kalian makan ini Pas siang-siang itu Rasanya Seger banget deh pokoknya Nah tinggal disajikan Dengan nasi panas Gampang banget kan Bikin pindang seraninya Oke Seperti di awal Kalau misalnya kalian Nggak suka pindang Bisa digantikan yang lainnya Kalian harus coba resep ini ya Dan tunggu video aku yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati